Intro Pemirsa apa kabar? Maidin Hintrawan segera membawakan Warta Berita PTS. Taiwan 8 Juli melaporkan penambahan 18 kasus positif lokal, 3 kasus impor, 3 kasus meninggal akibat COVID-19 dan memperpanjang durasi waspada pandemi level 3 hingga 26 Juli. Sementara itu sehari sebelumnya 626 ribu dosis vaksin merek AstraZeneca yang dibeli Taiwan telah tiba di Bandara Taoyuan. Tapi ada kesangsian terhadap keamanannya karena vaksin yang diproduksi di Thailand ini belum meraih izin WHO dan EMA. 626 ribu dosis vaksin COVID-19 merek AstraZeneca yang dibeli Taiwan dengan lancar tiba di Bandara Taoyuan 7 Juli. Vaksin ini adalah batch pertama yang diproduksi oleh Siam Bioscience Group dengan masa berlaku hingga 30 Oktober. Meski merupakan hasil kerjasama dengan AstraZeneca, vaksin yang sepenuhnya dikontrol Raja Maha Vajiralongkorn ini tidak memiliki data tentang kapasitas maupun kualitas yang jelas. Bahkan dilaporkan belum meraih izin dari WHO dan EMA. Meski demikian, pakar mengusulkan pemantauan sinyal keamanan pasca penyuntikan harus diperketat khusus untuk batch vaksin ini. JICC merespons, Taiwan memiliki sistem pelaporan keamanan vaksin yang cukup bagus asalkan terjadi kasus reaksi merugikan di antara penerima, nomor batch akan segera dilacak dan penyuntikan akan dihentikan. Serangkaian gempa terjadi di kawasan Hualien sejak Rabu malam. Biru Cuaca Pusat secara total mencatat 15 gempa. Dua darinya bermakni tutup 5,4. Gempa susulan berkekuatan 4 hingga 5 diperkirakan akan terus terjadi dalam satu pekan mendatang. Warga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Beberapa hari terakhir, frekuensi gempa yang tercatat di kawasan Hualien di Taiwan Timur cukup tinggi. Salah satu yang paling kuat terjadi tanggal 7 pukul 19.24. Gempa dengan magnitudo 5,4 itu mengakibatkan retaknya kaca jendela kediaman warga di desa Cian. Serangkaian gempa susulan yang terjadi sepanjang malam menimbulkan manca kerusakan lain, termasuk jatuhnya beberapa bata dinding stasiun kereta api lama di Chongshan Road dan bangunan di sebelahnya. Untungnya insiden ini tidak menimbulkan korban luka. Mereka memiliki kemampuan yang terjadi tanggal 5.4. Sampai 5 dalam sepekan mendatang. Akibat mengganasnya COVID-19 varian Delta di Indonesia, kasus positif dan angka kematian terus meningkat dan mencatat rekor tertinggi yang baru. Seiring perluasan PPKM darurat, sejumlah tempat mengadopsi kebijakan ekstrim. Ada polisi berperan sebagai pocong untuk membubarkan kerumunan. Ada yang langsung menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk menyemprot warga. Malam hari di kota Malang, Indonesia terlihat rombongan pocong dan keranda mayat berkeliaran di jalan yang gelap gulida setelah lampu sengaja dimatikan. Mereka bukan sedang pesta Halloween, melainkan adalah anggota polisi dan TNI yang ditugaskan untuk membubarkan kerumunan dan memberitahukan tentang kepentingan vaksin. Di kota Sumarang di Jawa Tengah, pemadam kebakaran ditugaskan untuk menyemprot warga yang melanggar protokol pandemi, termasuk restoran, sepeda motor, dan pedagang kaki lima. Cara pengendalian ekstrim ini diadopsi karena penularan COVID-19 varian Delta di Indonesia semakin ganas. Kasus positif dan angka kematian per hari untuk tanggal 6 kembali mencatat rekor tertinggi dengan 31.000 kasus dan 728 kematian. Saat ini PPKM darurat diberlakukan untuk Pulau Jawa dan Bali, sementara sejumlah protokol pengendalian baru juga telah diterapkan di 20 provinsi lain. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!